Hai semua, jumpa lagi bersama aku Leni di channel Leni's Homemade Dan di video kali ini, aku ingin mengajak kalian semua membuat lapis legit pandan Atau biasa kalau di Pontianak Sambas itu sebutannya lapis lumut Sebelumnya, aku pernah share video lapis lumut khas Pontianak Kalian bisa cek linknya di kolom deskripsi nanti Dan kali ini, bedanya, aku buat lapis lumutnya ini lebih berminyak dan juga lebih lembab Ini cocok sekali buat kalian yang suka tipe lapis yang agak basah Nah, buat kalian penasaran gimana cara aku buatnya atau bikinnya dan apa aja bahannya Langsung aja simak dan ikuti video ini hingga selesai Di sini, aku pakai margarin sebanyak 450 gram margarin dingin Kemudian kalian bisa potong kecil-kecil Lalu tambahkan 200 gram susu kental manis Oh iya teman-teman, margarin ini kalian juga bisa ganti dengan full butter Ataupun kalian mix antara margarin dan butter Kemudian margarinnya kita kocok hingga mengembang putih dan juga lembut Nah teman-teman, ini margarinnya udah mengembang putih dan juga lembut Kalian juga bisa lihat, kalau margarin yang kalian gunakan itu dalam keadaan dingin Saat kalian kocok, margarinnya ini lebih mengembang dan juga lebih bervolume Nah, seperti ini contohnya Kalau sudah, margarinnya kita sisikan sebentar Untuk telurnya, di sini aku pakai 30 butir kuning telur Kemudian aku tambahkan 3 butir putih telur Lalu tambahkan 250 gram gula halus Lalu kuning telurnya ini dikocok hingga mengembang putih dan juga kental Kalau kuning telurnya sudah mengental seperti ini Kemudian masukkan 1 sendok makan tepung terigu serbaguna Dan 27 gram susu bubuk atau 1 bungkus Kemudian ini kita aduk dengan kecepatan mixer paling rendah Hingga bahan kering yang tadi kita masukkan tercampur merata Kalau sudah, ini kita sisikan dulu Lalu siapkan wadah yang lebih besar Kemudian tuang kuning telur ke dalam wadah ataupun bowl Kemudian campurkan juga kocokan margarin ke dalam adonan kuning telur Nah ini margarinnya langsung aku campur semua Karena nanti mau kita aduk dengan menggunakan mixer Untuk warna hijaunya, di sini aku pakai pasta pandan sebanyak 2-3 sendok makan Untuk warnanya sesuai selera teman-teman Kalau mau lebih pekat, kalian bisa pakai lebih banyak lagi Ataupun kalau kalian tidak mau warnanya itu terlalu pekat Kalian bisa kurangi takarannya Lalu diaduk hingga tercampur merata Antara adonan kuning telur, kocokan margarin, dan juga pasta pandan Nah teman-teman Ini adonan lapis legit lumut sudah selesai Dan sudah siap untuk dipanggang Lalu untuk loyangnya, di sini aku pakai loyang ukuran 20x20 Alasi dengan baking paper atau kertas roti ya Kemudian diratakan dan diolesi lagi baking paper atau kertas rotinya Dengan sedikit margarin ataupun butter Untuk lapisan yang pertama, kalian timbang 100 gram adonan lapis lumut Kemudian tuang ke dalam loyang dan juga ratakan Kemudian panggang dengan api atas bawah 180 derajat Kalau kalian menggunakan oven seperti ini Letakkan loyang di rak paling atas Kemudian panggang hingga matang Dan bagian tepinya berwarna kecoklatan Nah teman-teman, ini kalian bisa lihat Di bagian tepinya ini berwarna kecoklatan Berarti bagian dasar kuenya ini sudah matang Kemudian kita letakkan loyang di rak paling bawah Untuk api atas Kemudian kita panggang hingga permukaannya kecoklatan Kalian panggangnya sebentar aja Kurang lebih setengah menit atau 30 detik Kemudian ini kita keluarkan Nah lapisan pertamanya sudah selesai Kemudian setelah lapisan pertama matang Kemudian tuang lagi adonan lapis lumut Sebanyak 100 gram Untuk takarannya ini sesuai selera kalian Kalau kalian mau lebih tipis Bisa kurangi takarannya Tapi minimal 100 gram Jangan terlalu banyak Kalau adonannya terlalu tebal Biasanya permukaannya sudah matang Dan di bagian dasarnya itu masih mentah ya teman-teman Nah ini kita ratakan Kemudian untuk lapisan yang kedua ini Kita panggang hanya dengan api atas saja Untuk lamanya disesuaikan dengan oven yang kalian pakai Biasanya kurang lebih 5-6 menit Untuk setiap lapisan Nah teman-teman Ini lapisan kedua sudah matang Dan tekan dengan penekan lapis seperti biasa Supaya lapisannya itu tidak mudah lepas Antara satu dan yang lainnya Kemudian kita tuang lagi adonan lapis lumut Sebanyak takaran yang sama 100 gram Dan ratakan Ini lapisan ketiga juga sudah matang Dan tekan lagi dengan menggunakan penekan lapis Kemudian tuang adonan kembali Ke atas permukaannya Dan ratakan Panggang lagi dengan api atas Hingga adonannya matang Dan lakukan hal yang sama Sampai adonan lapis lumutnya habis ya teman-teman Terima kasih telah menonton 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 Kemudian kita keluarkan dari loyang Sekarang kita potong lapis lumutnya Kemudian kita mau lihat lapisannya dan juga teksturnya Nah teman-teman ini dia lapis legit lumut yang udah aku buat Dan yang kali ini tekstur dari lapisnya lebih berminyak dan juga lebih basah Sedikit berbeda dari lapis legit khas Pontianak yang pernah aku share videonya beberapa waktu lalu Oke kalau gitu teman-teman sekian video dari aku Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua Terima kasih buat kalian yang selalu setia nonton video di channel ini somet Sampai jumpa kembali di video aku yang lainnya Sampai jumpa kembali di video selanjutnya 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 Sampai jumpa kembali di video selanjutnya